Selamat datang kembali di channel Kupil Hamakan Dan video kali ini kita akan membuat sebuah MC lagi yaitu perahu MC Tunggu apa lagi? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Disini kita membutuhkan gunting Lalu kita membutuhkan bekas minuman Bebas mau minuman apapun Dan kita membutuhkan 2 stick ice cream Lalu kita membutuhkan juga solder untuk nanti menyolder Dan obeng kecil untuk nanti memasang baut Yang terakhir kita membutuhkan wadah Yang berikut saya kasih baterai PCB Board Lalu kita membutuhkan 2 motor Atau dinamo kecil ini Terus kita butuh juga yang namanya kayu untuk penyanggah Kita membutuhkan 4 Langsung kita kasih pola pada bagian stick ice cream ini Bertujuan untuk lebih rapih lagi dalam membuat bentuk seperti ini Setelah jadi Lalu kita siapkan wadahnya Dan kita pasang kayu pada pinggirnya ini Setelah kita ukur Dan ukurannya itu memang sudah pas Lalu kita copot lagi Dan kita kasih lem pada pinggirnya ini Untuk menempelkan kayu yang 4 tadi Kita pasangkan Satu kayu ini Dua seperti ini Jadi dua batang kayu ini ditempel pada pinggir triplek ini Disini triplek ya disebutnya Lalu kita kasih lem pada stick ice cream dan kita tempelkan kayu yang tadi Setelah jadi kita lakukan hal yang sama seperti tadi Kita kasih lem Lalu kita kasih kayu lagi Dan setelah jadi seperti ini Lalu kita ukur Stick ice creamnya Kita kasih lem pada titik yang sama Atau sejajar Dan kita tempelkan Kayunya pada stick ice cream ini Setelah jadi Lalu kita Membuat baling-baling Dari bekas minuman tadi Kita langsung saja gunting Lalu kita rapihkan Dan buang Sampingnya Yaitu pinggirnya ini Kita buang Bentuk rapih Sampai bulat seperti ini Kurang lebih Dan kita harus kasih lubang Setelah dikasih lubang Lalu kita gunting Menjadi Tiga Di sampingnya seperti ini Lalu kita gunting lagi Dan rapihkan Kita bikin ukurannya agak kecil Jangan terlalu besar Dan kita kasih Jarak pada Ujungnya ini Jangan sampai terlalu rapat Setelah itu kita bengkokkan Dengan cara menepuknya ke bawah Ataupun ke atas Lalu kita buka Baut pada bagian motor ini Dan kita baut sampai kenceng Oke setelah itu Kita siapkan wadahnya Dan kita akan mengelamnya Pada bagian wadah ini Ukur dengan pas Kasih lem Lalu kita tempelkan Setelah itu Kita pasangkan Kayu yang Sudah kita buat tadi Pada samping ini Ini cukup dimasukkan saja Tidak usah dilem Tidak apa-apa Tapi kalau mau dilem Itu lebih bagus Lalu kita kasih lem lagi Pada bagian atas Untuk Membuat kemudinya Supaya kapal ini bisa belok kiri Ataupun kanan Setelah selesai Lalu kita Pemasangan pada PCB board Yaitu dengan Menggunakan Solder Kita solder Hati-hati Kita solder dengan Rappin juga Awas Hati-hati Dan menggunakan solder Dan ini hasilnya Setelah disolder Kita solder lagi Bagian Kemudinya Pada Samping Kontrol Yaitu Yang terakhir Kita pasang Baterai Pada bagian PCB Untuk Mengasih Aliran Listrik Pada Motor Dan kita Cek Setelah Kita cek Berhasil Setelah itu Kita rapikan Dan tutup Menggunakan Penutup Wadah ini Untuk Kabel yang keluar itu Cukup Dijepit aja Gak usah Dikasih lubang Dan kita Pasang antenanya Di atas Kapal ini Cukup Kita kasih Solasi Atau Nito Kita kasih Bilekatnya Di atas Karena ini Berguna Sebagai Langkah selanjutnya Kita bengkokkan Besi Yaitu Kawat Bukan besi Kawat Kita potong Dan kita sesuaikan Dengan ukuran Untuk Kemudinya Ini Setelah kita Ukur Lalu kita Bengkokkan lagi Ke bagian mana Harus kita Bengkokkan lagi Yaitu Untuk bagian Kemudinya Seperti ini Setelah kita Bengkokkan Kita pasang Kemudinya Yang Disini saya Menggunakan Kemudi yang Berbentuk Segi 3 Kalau mau Berbentuk Segi 4 Pun bisa Lalu kita Kasih Solasi Atau Nito Pada Kemudian Biar Lebih Meleka Dan kita Membutuhkan juga Selang Untuk Menjepit Atau Memasang Kemudinya Pada bagian Motor ini Kita bakar Lalu kita Masukkan Biar lebih Mudah Yaitu Menggunakan Api Kita bakar Sedikit Tidak bakar Tetapi Kita tanaskan Biar Lebih mudah Kita potong Ukurannya Seperti itu Jadi kita langsung Memasang Seperti ini Jadi saya Skip video ini Tidak Ditontonkan Lalu kita potong Dua bagian Sedotan ini Disini Ini sedotan Bekas Permen Atau mungkin Kalian bisa membeli Permen Untuk membuat Seperti ini Setelah itu Kita pasang Pada bagian Atasnya Kita kasih lem Awas Hati-hati Dalam pemasangan Lem Jangan sampai Geriginya Ini Fulem Sehingga Tidak bisa Berputar Kita potong Lagi Menjadi Dua Yaitu Bagian Penghalang Biar kemudi Ini Tidak Muter Terus Jadi Ada Posisi Maksimal Putar Kiri Atau Kanannya Lalu Lalu kita Keringkan Terlebih dahulu Setelah itu Kita siapkan Lem Disini Menggunakan Lem Pipa Jadi kita Membuat Bagian Pelampungnya Menggunakan Pipa Yang kita Tutup Menggunakan Penutup Minumannya Guys Kita kasih Lem Setelah itu Kita Rapihkan Lemnya Jangan sampai Belepotan Lalu kita Pasang Pipanya Dan kita Keringkan Dulu Lalu Lakukan Hal yang Sama Yaitu Kita Kasih Lem Lagi Rapihkan Dan Kita Kasih Lem Pada Pipa Sedikit Kita Pasang Pada Tutup Botol Ini Dan Kita Kasih Lem Lagi Pada Tutup Dan Kita Pasang Sehingga Dua Lubang Pada Pipa Ini Semuanya Tertutup Lalu Keringkan Sampai Kering Dan Setelah Kering Kita Harus Memasangnya Pada Bagian Kayu Yang Sudah Kita Buat Tadi Dengan Cara Kita Tempelkan Lalu Kita Kasih Nito Atau Solasi Pada Bagian Atas Menggunakan Solasi Ini Kita Tarik Secukupnya Gunting Lalu Kita Tempelkan Dan Disini Cara Pemasangannya Bebas Yang penting Ini Bisa Melekap Dengan Bagian Jaris Oke Setelah Jadi Seperti Ini Kita Buat Yang Satu Lagi Dan Kita Sudah Mempunyai Dua Pelampung Yang Berikut Dengan Ada Kayunya Ini Langkah Selanjutnya Kita Pasangkan Pada Bagian Awak Kapal Ini Dengan Cara Kita Pasang Ditempel Aja Seperti Gak Usah Dilem Juga Gak Apa Karena Ini Kenceng Juga Disini Dorong Ke Atas Sampai Maksimal Lalu Kapal Kita Sudah Jadi Oke Teman Teman Sekolah Perahunya Jadi Saatnya Kita Mencobanya Dan Aku Sekarang Lagi Menuju Ke Kolam Ikan Dan Aku Sudah Sampai Di Kolam Ikannya Disini Airnya Hijau Gak Bapalah Kita Coba Disini Oke Teman Teman Disini Aku Sudah Sampai Di Kolam Ikannya Kita Akan Mencoba Perahu Ini Berhasil Atau Tidak Kita Saksikan Sama Sama Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton